Intro 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 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini tentang Sastra Yeay Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk menonton kita agak sedikit putut ya Atau sedikit putut karena berpuasa Tapi tenang Mister, sebentar lagi ini sudah mau berbuka nih Kalo saat ini, ketika kami membuat video saat ini pukul 16.10 sore hari Berarti sekitar 2 jam lagi Insya Allah, akan segera berbuka Insya Allah ya, Mister Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk menonton kita dan menonton kita Halo semuanya, Assalamualaikum, saya Hiergy Waalaikumsalam, terima kasih banyak untuk menonton Biasanya saya, Mister Rajis itu di luar di cafe, karena Cafe lagi tutup Puasa jadi Saum kita kembali ke studio kita Oke Mister, ada sebuah video yang akan kita reaksikan Ya, apa itu Mister? Cukup berat Dua video terakhir kita, yang sebelum ini dan sekarang ini cukup berat Yang kemarin tentang ya Tentang Apple Yang mana, Apple gagal investasi di Indonesia Itu sebenernya Apple yang gagal atau kita yang gagal? Oke, kita yang gagal Kita yang gagal undang Apple untuk investasi di Indonesia Jangan risau, jangan risau Jangan risau, jangan risau Karena tidak, karena ada Ada sebuah perusahaan yang besar Yang gagal Untuk investasi di Indonesia Bukan perusahaan yang gagal Kita yang gagal tarik Perusahaan untuk investasi di Indonesia Ada sebuah perusahaan yang besar Oh, oh my God Apa itu? Oh, Tuhan Aku pikir itu beneran akan investasi di Indonesia Itu hal-hal Presiden Jokowi udah bertemu loh Sama Elon Musk Udah ketemu face to face Orang nomor satu di Indonesia Sudah di visit The factory The factory The owner of Tesla Having a conversation face to face Apa lagi yang kurang Oh my God Itu kayak Kecewa banget sih Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Perluasan Tesla ke Meksiko dan Malaysia Dan bagaimana dengan di Indonesia Oke, oke, dari sini Aku baru menemukan video ini Siapkan diri Siapkan diri Ini kita, 1,2,3 Di tengah upaya Tesla Juga memakan sahaja produksi Sejumlah negara Berpotensi diuntungkan Bagaimana peluang di Indonesia? Di depan para pemegang saham Bus Tesla Elon Musk Mengumumkan pembangunan Pembangunan pabrik rasasa di Meksiko Utara Dekat perbatasan Dengan Amerika Serikat Kita akan memiliki Pembangunan tersebut Dan yang diperbaikan Tapi kita berterima kasih Ketika kita berterima kasih Bahwa kita berterima kasih Bahwa kita berterima kasih Bahwa kita berterima kasih Bahwa kita berterima kasih Wah Pemerintah Jokowi-Dodo juga telah lama diketahui ingin menarik investasi Tesla ke Indonesia. Pemerintah RI juga baru mengumumkan subsidi besar-besaran bagi pembelian skuter, mobil, dan bus listrik yang ditengarai analis menjadi upaya menarik investasi produsen EVAC, termasuk Tesla. Langkah terbaru pemerintah Jokowi sejalan dengan orientasinya selama ini, guna menggalakan elektrifikasi kendaraan. menurunkan kapasitasnya adalah salah satu insentif untuk membeli pembelian elektrifik. Beragam insentif pemerintah sejauh ini telah menarik minat Hyundai dari Korea Selatan dan perusahaan lain. Tapi sebagian ekonomi nilai tak semudah itu menarik Tesla membuka pabrik di Indonesia. Oleh karena itulah Elon Musk dibutuk bagaimanapun kan dia tidak akan masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, pabrik bateri itu tidak hanya nikel, pada saat itu, kumpulnya komponennya ratusan. Dan baterai itu berat. Oleh karena itulah pabrik baterai cenderung ada di negara penghasil mobil listrik. Hmm. Mungkin mobil listriknya belum ada. Gitu-gitu. Jadi itu bagus untuk menjadi benar. Analis menilai terlalu dini memprediksi pembangunan pabrik Tesla di tanah air bakal paling menguntungkan pekerja dan dunia usaha Indonesia. But the thing is, Tesla is a car-producing company and it will have to make a deal with metal-producing companies and also in some cases metal-producing companies. So it's a complete downstream industry company. So it will have to source its cathode and minerals from upstream companies. And in that sector, they're mostly Chinese companies. Produsen EV Tiongkok saat ini menjadi salah satu pesaing utama Tesla, antara lain karena faktor harga. Dari Washington DC, Yuni Salim, dan Tim VOA. Oh my God. It's VOA. The sources is bisa kita percaya. Again, menyatakan bahwa ya, menyatakan bahwasanya tidak akan mungkin Tesla masuk ke Indonesia, mister. Karena Indonesia tidak punya industri mobil listrik. Iya. Perdagangan akan lahir dan tumbuh serta berkembang ketika di situ ada kebutuhannya. Nampaknya pengguna mobil listrik di Indonesia masih relatif sangat sedikit ya menurut Tesla sehingga ya buat apa mereka buka factory di sini atau setidaknya buka showroom di sini atau ya melakukan perdagangan di sini secara langsung kalau kebutuhannya saja belum terlihat signifikan dan sangat besar gitu. Buat apa? Selain kebutuhan, ada juga mungkin walaupun sudah dipotong beberapa kali harganya, namun hal lain yang mempengaruhi itu adalah sebuah negara itu harus sudah memiliki industri mobil listrik sendiri, mister. Seperti itu. Dan kita belum punya. Kita belum punya. Malaysia sudah ada. Seperti itu. Industri mobil listrik lokal Malaysia. Sudah. Sudah ada. Sudah berdiri. Sudah berdiri. Sudah jalan. Oh my God. Mobil nasional Malaysia, mister. Oh my dear God. Mobil nasional Malaysia. Malaysia. Eh, Malaysia. Yang kita nantikan adalah? Yang kita nantikan adalah mobil nasional Indonesia nggak muncul-muncul nih, guys. Hahaha. Sama, hal-hal yang bikin auto shock itu, ternyata walaupun didatang oleh seorang Presiden Jokowi, memiliki lobby face-to-face. Iya. Dan kemudian berbicaraan tidak tergerak juga. Tidak tergerak juga. Tadi saat disebutkan pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Elon Musk gitu ya. Sebagai orang nomor satu di Tesla. Aku merinding sekali karena. Betul. Berarti sebegitu influentialnya industri mobil listrik. Industri produksi Tesla ini. Apabila mereka investasi di Indonesia. Sampai-sampai orang nomor satu di Indonesia. Ya. Orang nomor satu di Indonesia. Langsung melakukan lobby tadi. Ya, tatap muka. Betul. Dengan Elon Musk tapi tidak bergeming. Betul, betul, betul. Oh my God, aku merinding lagi. Oh my God. Tapi sampai segitunya Presiden sudah datang tapi tidak bergeming. Karena memang karena sangat objektif. Betul. Pertimbangannya sangat objektif tidak. Betul. Bukan industri mobil listrik. Bukan hanya karena. Oh ini Presidennya yang ini dan mereka akan menjanjikan saya ini ini. Ternyata Tesla tidak butuh hal yang seperti itu ya mister ya. Ya itulah kenapa Elon Musk jadi salah satu orang terkaya di dunia. Betul. Karena tidak mudah dilobby. Betul. Atau tidak mempertimbangkan subjektifitas. Tapi semuanya tentang objektifitas. Objektifitas. Bagaimana perusahaannya tetap. Berjaya. Berjaya. Tetap apa yang dilakukannya tetap menguntungkan buat perusahaannya. Soal tentang bisnis aja. Ya. Mungkin iklim bisnis di Indonesia belum. Masih. Support. Ya. Masih tidak support dengan apa yang dia harapkan. Betul. Seperti itu. Untuk Tesla ini harapkan. Dan lagi-lagi Malaysia. Lagi-lagi. Kalau kemarin. Apple. Adam di Malaysia. Dan itu sebenarnya harapan besar Indonesia juga. Namun lebih memilih Malaysia. Sekarang double kick loh. Double attack. Sebentar lagi hat-trick ya. Jangan sampai. Namun bentang ini lapang Allah. Malaysia ke Indonesia. Dengan mengambil peluang ini. Dan mendatangkan Tesla untuk invest di sana. Bukan. Ini bukan apa namanya. Bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya Indonesia bisa mendatangkan Tesla ke Indonesia. Tapi. Yuk. Kita buka mata kita. Untuk sama-sama belajar. Mungkin mengirimkan pelajar-pelajar. Yang potensial terbaik. Untuk. Belajar ke Malaysia. Apa sih yang bisa kita adopsi. Nilai-nilai di sana. Praktik-praktik ekonomi di sana. Coba kita belajar. Praktik-praktik industri di sana. Yang bisa kita ambil. Ilmunya kita terapkan di Indonesia gitu ya. Sambil kita di Indonesia itu memperbaiki diri kita. Memperbaiki sistem investasi atau regulasi kita juga. Seperti yang sampai sekarang ini orang luar sana tuh mendengar. Oh, investasi di Indonesia itu ribet, rumit, susah, jelimet. Betul. Masih cukup cynical. Iya. Yang paling di underline adalah birokrasinya. Birokrasinya. Complicated gitu ya. To be to be gitu. Dan banyak penghutan-penghutan liar. Nah, itu juga menjadi isi yang membuat. Seperti itu. Yang buat investor-investor. Tunggu. 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 Biar saya pikirkan. Iya. Yang memikir 300 kali untuk bisa investasi di Indonesia. Mungkin banyak sekali proses-proses yang bisa dipotong. Potong, iya betul. Yang membuat prosesnya menjadi lebih singkat gitu. Betul. Untuk mereka lebih yakin untuk menurunkan modalnya atau investasi di Indonesia. Kalau masalah pasar, tenang. Indonesia tetap beli kok. Tetap beli. Orang kayaknya banyak. Iya. Dia bilang, mau kantornya atau perusahaannya ada di Indonesia, mereka akan beli. Walaupun di Malaysia juga mereka tetap beli. Dan kenapa? Karena Indonesia sangat membutuhkan hal-hal sepertinya. Nah, aku jadi berpikir. Tadi mister bilang bahwa sudah ada industri mobil nasional Malaysia. Yang distrik loh. Iya. Balik lagi, itu adalah behavior the people. Iya. Rakyat dari negara itu sendiri. Apakah mereka mengagung-agungkan produk luar. Betul. Atau mereka mau nih. Betul. Mencoba memulai untuk mencintai produk negara sendiri. Itu behavior lagi. Betul. Dan di Malaysia bisa kita contoh. Betul. Dalam hal ini, mereka mendukung industri mobil listrik nasional. Betul. Mungkin ada beberapa orang yang akan skeptical, cynical. Ah, mana. Emang lebih hebat mana. Perusahaan luar atau produk kita sendiri. Tapi, walaupun begitu, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin banyak. Tapi mereka tetap mendukung industri mobil listrik nasional. Betul. Betul sekali. Produk Malaysia itu besar. Kenapa? Karena orang-orang yang support itu. Karena orang-orang yang support itu. Karena orang-orang yang support itu. Atun. Sebutkan itu tadi. Olahraga. Itu semua besar. Kenapa? Karena mereka benar-benar mendukung. 100%. Ya. Setiap orang lain seperti itu. Oh my God. Ada banyak hal yang perlu kita belajar dari Malaysia. Kita harus belajar. Bahkan dari hal-hal yang kecil seperti itu. Ya. Itu semua memulai dari behavior. Ya. Memulai dari behavior. Dan itu yang membuat elemas juga mungkin takut di Indonesia ya. Birokrasinya terlalu ribet. Ya, ribet. Behavior orang Indonesia terlalu ribet gitu loh. Mengurus ini aja mungkin ribetnya. Dan itu kurang menguntung kan. Buat gitu. Iya. Dia maunya set, 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 set. Cepat. Cik, 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 cik. Itu menggantung waktu. Ini menggantung waktu dan juga menggantung energi. Ya. Sedangkan buat mereka, Time is money guys. Detik-detiknya itu tuh duit, 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 duit. Time is money. Ngapain ngomong waktu untuk tanda tangan di sebelah sana. Pergi ke kantor ini, pergi ke kantor itu. C'mon. Wake up Indonesia. C'mon. C'mon. Ketinggalan dua kali lagi kita ada di Malaysia. Oh my god. Jangan sampe hat-trick. Oh my god. Menangis aku. Microsoft. C'mon. Okay, everyone. That's all from us. I hope you enjoyed this video. Don't forget to give thumbs up any video to the channel. Don't forget to subscribe. SuperMaskful from Indonesia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Dan Indonesia harus boleh juga. Bye everyone.